Komisi 3 DPRD Kota Jambi menggelar pertempuan rapat dengar pendapat terkait persoalan banjir yang berada di depan Jambi Business Center atau JBC di gedung DPRD Kota Jambi, Jumat 25 Oktober 2024. Rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi 3 DPRD Kota Jambi bersama JBC dan dinas terkait di Kota Jambi, membahas mengenai solusi penyelesaian permasalahan banjir yang terjadi di depan JBC. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Paruk, dan Koordinator Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Kepas Faret Alfareli, serta anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet dan Absar. Dikatakan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Paruk, rapat dengar pendapat ini merupakan tahap awal mendengarkan dari pihak JBC mengenai pola resapan yang ada di depan JBC tersebut. Kebetulan dihadiri lengkap, Ketua DPRD, Sekretaris Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3, lengkap dengan Ketua Komisi 3 terkait masalah banjir yang ada di depan JBC. Artinya ada 6 hari ini kami undang dari PPR Provinsi, PPR Kota Jambi, BMSS 6, kemudian PTSP, DLH, dan juga pihak provinsi sendiri. Ini awal dari kami pemandilan. Tidak ada putusan apapun pada hari ini karena waktu yang sangat singkat artinya beberapa pertanyaan kawan-kawan tadi belum terjawab dan belum terapomodir. Nanti lain waktu pasti akan kami sambung lagi karena banyak persoalan. Yang jelas persoalan mendasar itu ada ketidaksinkronan dengan pihak dinas kita yang itu di DLH-nya. Sudah beberapa kali rekom peringatan yang diberikan ke pihak JBC yang sampai sekarang belum terjawab. Nah itu akan kami tindakan lagi. Artinya kami mendorong investasi di Kota Jambi, kami diberikan tanpa sosialnya memiliki masyarakat yang ada di sekitar. Sementara itu pihak JBC yakni Direktur JBC Mario menyampaikan bahwa nantinya akan dilakukan revisi perbaikan amdal mengenai persoalan banjir yang terjadi di depan mal JBC itu. Jadi diminta percepatan untuk pembangunan kolam netensi, semilai pihak JBC menyatakan siap untuk melakukan percepatan. Percepatan pembangunannya adalah sebuah-sebuah yang pertama adalah mengenai desain kolam netensi yang terbaru yang kapasitasnya ditambah dibanding yang lambat. Nah, setelah desain tersebut sudah disetujui oleh pihak-pihak terkait, maka akan dilakukan revisi amdal. Nah, setelah amdal disetujui dan direvisi, maka akan dilakukan pembuatan atau pembangunan kolam netensi. Jadi tahapannya untuk selanjutnya, seperti itu. Artinya tidak ada kendala ini sekarang? Tidak ada kendala. Tadi kan sudah disampaikan juga dari pihak agota juga bahwa penyebab banjir di depan JBC bukan karena pembangunan JBC. Tapi karena ada mampetnya, kaloran air kota dan kalorannya kalor kecil juga, jadi ini sudah disampaikan. Kalorannya kan sering-sering dikeluarkan pembinaan, jadi kalau tidak ada pembinaan, tapi itu juga dilakukan JBC itu bukan? Ya, nanti ada hal-hal yang dalam pembangunan itu ini berubah gitu. Nanti akan kita adakan revisi amdal itu. Sandi Cek TV melaporkan. Sandi Cek TV